Musik Lokasi berikutnya yang saya kunjungi adalah kolam budidaya pengembangan ikan nila dengan sistem biovlog yang terletak di desa Ngebruk, kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang. Pemirsa, sistem budidaya biovlog ikan nila adalah sistem yang mengefisiensikan penggunaan pakan, meningkatkan produktivitas budidaya, dan meminimalkan penggunaan air. Wow, ini tempat biovlognya tadi ya. Pemirsa, kita ada di lokasi budidaya nila dengan sistem biovlog. Biovlog ada di Ngebruk ya? Ini adalah kelompok dikelola oleh kelompok pokpas nila tirta, desa Ngebruk, kecamatan Sumberpucung. Oke, wah ini saya masuk langsung sudah ada drum besar begitu ya, ada beberapa begini pak. Apakah ini biovlog? Biovlognya pak? Ya, baik. Jadi yang di hadapan kita dan juga di belakang, ini adalah budidaya biovlog dengan model kolam full set, kolam terpal. Dengan dilengkapi oleh aerator, aerator ini fungsinya adalah memberikan oksigen pada air sehingga ikan nyaman. Kita lihat ikan tidak ada yang di atas. Itu tandanya kalau ikan dia di bawah, tandanya ikan itu nyaman sekali dengan air yang ada karena kebutuhan oksigennya yang diambil dari air sudah cukup di dalam air sehingga ikannya tidak perlu ke atas mengambil oksigen dari udara bebas. Oke, satu ini tadi pak, satu kolam ini tadi ini ada berapa nila? Baik, kolam ini dengan diameter 4. Kurang lebih dia kubikasi air itu kurang lebih sekitar 12 kubik. Dengan kepadatan tebar 100 ekor benih per meter kubik sehingga total jumlah benih yang kita tebar adalah sekitar 12 ribu. Nah, harapannya nanti. Jadi kelebihan daripada budidaya sistem biovlog itu adalah kepadatannya tinggi sampai 100 ekor per meter persegi. Padahal kalau kita budidaya di kolam itu kurang lebih sekitar 20 sampai 30 ekor per meter persegi. Lebih banyak jumlah nilai yang dihasilkan begitu ya? Sehingga jumlah padat kebarnya lebih padat pada akhirnya lebih produktif dia dengan dengan memanfaatkan ruang yang sempit tapi kita bisa menghasilkan nilai yang cukup tinggi produksinya. Oke, ini ada berapa, Pak? Ada berapa kolam ini, Pak? Banyak sekali ya. Ini area ini ada yang kita sekarang ini ada 10 kolam. Oh, 10. Di sebelah ini ada bantuan dari dinas perikanan. Oke. Ini ada kurang lebih 5 kolam. 5 kolam. Ada tambahan 5 kolam. Harapannya di sini nanti per kolam dengan sistem ini bisa menghasilkan 4 sampai 5 kuental. Sehingga nanti harapannya produksi dari 10 kolam ini bisa antara 4 sampai 5 ton. Wow. Berarti ini memang dikelola oleh kelompok masyarakat di sekitar sini begitu ya, Pak? Baik, jadi kelompok pokmas nilai tirta ini dibentuk oleh desa ngebruk dengan menggunakan dana desa sehingga kita dari dinas melakukan pembinaan pendampingan. Oke. Karena mereka sama sekali sebelumnya adalah bukan pembudika ya. Sehingga dengan tekat yang luar biasa, semangat luar biasa dan mereka mau belajar sehingga mereka sekarang sudah bisa memproduksi nilai. Nah, dengan sistem biovlog ini. Wah, ya. Karena memang biovlog ini sendiri kan tadi untuk yang kekurangan air begitu, Pak ya. Kekurangan air, tapi ini sudah terpenuhi dengan adanya airator tadi begitu ya, Pak ya. Oke, baik. Air yang digunakan sangat efisien. Dia menggunakan air dari air sumur. Ya, sumbernya bukan dari air irigasi tapi air sumur. Nah, air sumur dengan volume air kurang lebih tingginya air sekitar 1 meter persegi. 1 meter sehingga kubikasi air sekitar 1 kubik lah. Nah, itu diharapkan air ini kita biarkan. Kita tidak tambah. Jadi, air ini kita tuakan dengan model fermentor dengan bakteri, bakteri Lactobacillus. Sehingga air ini akan menghasilkan flangton-flangton, flok-flok ya. Sekaligus flok-flok ini bisa merubah kotoran ikan menjadi makanan. Makanan untuk ikan gitu ya, Pak? Jadi, konsep bio-flok ini bisa terjadi efisiensi pakan. Karena kotoran tidak membahayakan ikan. Kalau dia dengan model di fermentasi dan dikasih oksigen, dia menjadi gembung-gelembung flok yang akan dimakan kembali oleh ikan. Sehingga kotorannya dia makan kembali. Jadi, ini adalah Zero Waste dengan konsep seperti ini. Untuk ini sendiri, Pak, pok emas ini sendiri, apakah memang hanya ada di sini saja atau di Kabupaten Malang ini ada berapa kelompok? Oke, jadi kita sudah mulai kembangkan beberapa tempat. Kurang lebih ya baru sekitar 5 kelompok yang sudah berkembang. Harapannya nanti, terutama daerah ini adalah daerah KJA, Kerambah Jaring Apung, Pembudidaya KJA di Waduk. Sehingga harapannya nanti dengan ada kebijakan pengurangan jumlah KJA di Waduk, kita arahkan mereka untuk berpindah ke budidaya sistem bio-flok. Jadi, nanti mereka tidak menganggur ataupun mereka tidak berhenti berbudidaya, tetap bisa melakukan budidaya dengan metode yang lebih canggih, dengan produktivitas yang lebih tinggi. Oke, terima kasih sekali Pak Victor. Ini Pemirsa yang tadi sudah menyaksikan ya, saya juga sudah diajak tadi pertama jalan ke UPT, kemudian melihat metode corong, dan ini adalah metode bio-flok. Nah, ini sebelum ditutup Pak Victor, mungkin ada harapan sendiri ya, dari Pak Victor selaku Kepala Dinas Perikana di Kabupaten Malang sendiri, ini harapannya seperti apa sih Pak, khususnya untuk meningkatkan sumber pangenilah sendiri di Kabupaten? Baik, Pemirsa, tadi kita sudah mulai dari Sukorejo, kita lihat kolam pembenihan di sana, terus ke Jatigui, dan sekarang ke Bio-flok. Jadi, harapan ke depan, produksi benih yang menjadi kebutuhan Kabupaten Malang, seperti yang tadi saya sudah sampaikan, ada sekitar 80 juta ekor per tahun, itu dapat kita cukupi dari Kabupaten Malang. Sehingga dengan harapan, kalau kita bisa cukupi, berarti akan muncul, akan tumbuh para pembenih-pembenih di masyarakat, dan juga produksi benih dari UPT-nya Dinas. Dengan harapannya nanti akan meningkat PAD, dan meningkat pendapatan masyarakat. Itu dari sisi benih. Terus kedua, nanti dengan kita kembangkan sistem kawasan, harapannya produksi ikan akan semakin tinggi, akan berlipat-lipat daripada kondisi yang ada sekarang. Dengan produksi ikan konsumsi, ikan nilai yang tinggi, harapannya juga sama, akan tumbuh budidaya ikan di mana-mana di masyarakat, pada akhirnya menjadi sumber ekonomi, sumber pendapatan masyarakat. Pada akhirnya, selain kita meningkatkan produksi ikan itu sendiri, dan juga meningkatkan pendapatan masyarakat. Itu harapan kami ke depan. Terima kasih Pak Victor. Kegabupaten Malang melihat tanggul, potensi ikan nilai tiada tandingannya. Didukung Dinas Berikanan yang unggul, sampai jumpa di panorama selanjutnya. Sampai jumpa di panorama selanjutnya.